Halo Sobat SS, saya dari Sebelah Sepeda Romangun, ingin kasih tips, tutorial, cara merakit sepeda lipat dari dalam kardus, sampai jadi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini perakitannya dibantu sama tim mekanik dari Sebelah Sepeda Romangun. Sebelum merakit, pastikan kita mempunyai kunci. Kuncinya itu ada tang potong, terus ada kunci pas 15, terus ada kunci pas 10, obeng kembang, kunci L456, sama ada bike tools. Kalau misalkan kalian punya bike tools, kalian bisa pakai bike tools. Untuk step yang pertamanya itu, kita buka dulu ya segel dari kardusnya. Kita cek semua kelengkapannya. Dari seat post, saddle, buku manual, sama pedal. Itu harus di cek semua kelengkapannya. Setelah kita cek kelengkapannya, kita keluarin sepedanya dari kardusnya. Kemudian seat postnya kita pasang dulu. Setelah seat postnya kita pasang, kita naikkan ke bike stand sepedanya. Kemudian wrappingnya itu dicobotin satu-satu. Kita cobotin dari depan sampai belakang, itu kita cobotin satu-satu. Kemudian step berikutnya, handle postnya disetting dulu, agar presisi, agar lurus. Setelah handle postnya tersetting dengan proper, kemudian kita pindah ke bawah. Kemudian ini ada magnet ya, untuk menguncian sepedanya ketika dilipat. Magnetnya jangan lupa dipasang. Pasang band depan. Setelah pasang band depan, kita agak mundur lagi ke belakang sedikit. Disitu ada pedal yang belum terpasang. Kita pasang dulu pedalnya. Terus setelah dari pedal, kita balik lagi ke depan. Untuk nyetting si remnya, biar si rotornya gak gesek ya, ke kalipernya. Jadi biar center, biar pengeremannya juga lebih baik lagi. Ya, kemudian setelah dari rem belakang, kita pindah lagi ke bagian RD. Itu kita setting biar perpindahannya lebih presisi lagi, lebih smooth lagi. Biar rantainya itu gak lompat dari sprocketnya. Kemudian setelah dari RD, kita balik lagi ke posisi bagian depan. Disini ada kuncian lipatan. Itu kuncian lipatannya kita setting dulu, biar pengelipatannya itu gak berat. Kemudian kita maju lagi ke depan. Di depan ini ada headset. Headsetnya itu belum setting. Kita kencengin dulu headsetnya, biar handlingnya lebih halus lagi, lebih nyaman lagi. Terus juga untuk melipat handle posnya, biar gak begitu berat. Kemudian kita mundur lagi ke belakang. Disitu ada bagian seat clamp. Seat clampnya itu kita setting lagi, kita adjust lagi. Supaya seat posnya gak turun ketika diduduki sama ridernya. Kemudian di bawah saddle itu, kita pasang aksesoris. Itu ada reflektor. Reflektornya kita pasang. Jangan lupa untuk mempah bannya ya. Ini bannya pastikan tekanannya sesuai dengan tekanan dari bannya. Sekian video tutorial cara menyetting dan merakit sepeda lipat kali ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis tangan kalian di kolom komentar di bawah. Di bagian sini. Terima kasih sudah menonton video tutorial cara merakit dan menyetting sepeda kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Ya sepeda? Ya sepeda sepeda!